Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Persembahan Minggu Pertama Pertandingan All Star Gegar Vaganza yang berlangsung pada malam ahad tidak mencapai petunjuk prestasi utama KPI yang diharapkan. Ketua Juri Datu Ramni MS berkata, sebagian persembahan peserta pertandingan itu berada pada tahap yang teruk dan tidak mencapai standar ditetapkan. Kualiti persembahan sebagainya, saya boleh katakan tiada KPI, bukan teruk tetapi tidak mencapai KPI. Mereka tidak mencapai standar diri sendiri yang saya tahu tahap mereka katanya kepada MSTAR. Ramni atau lebih mesrah dengan Sapan Tok Ram mengulas perkara itu melalui sidang media selepas konser minggu pertama yang diadakan di Madis Bandaraya Sya'alam pada malam ahad. Bagaimanapun pengarah musik terkenal itu tidak menyatakan secara spesifik peserta yang menunjuk prestasi yang lemah, dalam pada itu menjawab soalan berhubung kualiti ditunjukkan enam peserta, hot seat yang terpilih, Ramni berkata penyertaan mereka ada berdasarkan undian peminat. Ini adalah undian netizen, jadi apa yang dapat ditunjukkan di atas pentas adalah daripada undian netizen. Kalau nak cakap pasal KPI, mereka kena bersaing dengan bekas juara ujannya. Sementara itu mengulas mengenai penampilan seorang peserta hot seat, ketua seluruh Australia Nurhiza Muhammad Saleh menjelaskan ia sebenarnya sudah diranang sejak awal lagi. Sejak awal kita memang tahu dan mahu buat kejutan pada malam ini, jadi sebenarnya 16 peserta itu daripada awal lagi kita dah sedia maklum memang dirancang awal. Olstar Gegar Vaganza dihoskan oleh Nabil Ahmad, Jihan Nus dan Elie Mazlin, selain Ramli MS, persembahan peserta turut Diadili, Heti, Kosendang dan juga Datuk Syafina Selamat. Itu sejenis hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih.